Sampai! Oras! Sampai dari Oras, Sampai! Oras! Terima kasih telah bergabung tepat waktu, khususnya buat teman-teman dari Daring. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, mengikuti kegiatan ini dan juga kita berdoa bahwa semoga agar kita lancar sampai beberapa hari ke depan. Baiklah adik-adik, di depan kita semua sudah ada narasombor untuk kegiatan mata di Seminan Kesejarahan. Di sini sudah ada Ibu Iri Ndewiwati, Kepala BPNB AC, yang akan menguaparkan nantinya tentang Jalur Rangupan. Nanti juga sudah hadir bersama kita ada secara dari keluarga saya ini. Dari Medan ya Pak? Ada Pak, Tegur Benadiana, Kepala Malai Arkeologi Sumatera Utara. Selamat pagi, Pak. Iya, selamat pagi. Jadi, dan juga satu lagi sudah ada di depan kita. Ya, budayawan dari warus. Ada Bapak Zewati Mustafa Semaduang. Selamat pagi, Pak. Sehat, Pak? Sehat. Selamat pagi, Pak. Jadi luar biasa satu-satunya yang ditemani kopi di depan cuman Pak Zewati. kopinya pahit, Pak. Karena yang mahasiskan dikirkanan, Pak. Saya dipakai, tidak ada kopi di depannya. Ya, itulah tiga nasional yang akan membawa mengisi adara pada kali ini. Dan juga untuk memimpin jalannya diskusi kita di mati seminar ini. Akan telah hadir di depan, ada Ibu Ketua Panindia, ada Ibu Jut Zahrina dengan merahnya di sini. Walaupun yang lain sudah lewat, kita tetap tetap bersemangat ya. Untuk bukan motifnya naga bunga-bunga menyesuaikan dengan orangnya. Ya, demikian saja pengantar dari saya. Saya serangkan kepada Ibu Jut untuk memimpin jalannya diskusi kita. Silahkan, Ibu Jut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu semua dan juga adik-adik yang terkara dari sejarah. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam bahagia dan salam sehat selalu. Sehingga aktivitas kita lancar dari awal hingga akhir nanti. Bapak-Ibu sekalian bertemu kembali dengan saya Jizatina dalam acara Bebinat Kesejarahan pada Kegiatan Lawatan Sejarah tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Malai Peresan Nilai Budaya Aceh di Baru Setapan Uni Tengah. Bapak-Ibu dan adik-adik peserta bersama kita telah hadir tiga orang narasumber yang pertama adalah Ibu Iri Jai Wanti SS MSB beliau adalah Kepala BPJ Aceh kemudian yang kehormat juga telah hadir juga ini Bapak Doktor Ketut Biragiana MSI beliau adalah Kepala Barai Arkeologi Sumatera Utara Selamat pagi Pak Selamat pagi semuanya Semuanya akan memahaskan masing-masing selama 15 menit Kemudian kita lanjutkan dengan sesi diskusi ataupun tanya-jawab Ini nanti sesi diskusi saya bagi dua yaitu untuk adik-adik peserta Luri ini bisa menanggapi atau bertanya secara langsung dengan cara menuju tangan kemudian nanti menyebut nama 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 diri dan juga asal sekolah kemudian tujuan pertanyaan ke darah sempur yang mana yang disebutkan kemudian untuk peserta dari berhubung Pak Hikya telah melakukan serpahala dari satu hari sebelum acara mungkin adik-adik sudah membaca jadi dari sekarang sudah bisa menyiapkan pertanyaan kemudian langsung mengirimkan ke chat webinar kita jadi nanti akan saya bacakan satu persatu chatnya akan saya minta baik Bapak Ibu dan adik-adik sekalian untuk menghemat waktu kita langsung saja masuk ke acara webinar untuk yang pertama kami persilahkan kepada Ibu Irini Diri Wanti SS DPSP untuk melakukan pabaran ada pun topiknya yaitu tentang jalur empat kepada Ibu Irini Diri Wanti kami persilakan Assalamualaikum 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 Selamat pagi Assalamualaikum 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 Terima kasih Nggak kalau kacik ngecet, keluar pingin ya. Nanti kecilin output, keluar. Ininya jasus speaker. Jalur cerita adalah jalur penerbangan yang berat, jadi yang sudah diakui oleh musuh, arti itu melibatkan. Nah, pada saat Indonesia, disana-sana, justru kita punya sejarah yang berpanjang dalam sejarah perjalanan komunitas, khususnya di luar biasa. Jalur empat adalah jalur yang mempunyai antara negara-negara. Tentara belakang, belakang dunia, atau belakang benua, benua Eropa, Asia, Asia Tengah, Asia Selatan, sampai Asia Timur. Jalur tergantung. Jalur tergantung. Jalur tergantung. bukan sebarang makan, hanya sebagai masalah hukum, kalau perjalanan berarti baik saja dengan hukum. Tapi Jalur Perdanjangan ini Sehingga tentunya Membuka Kisah Yang akan Menciptakan Rakyat-rakyat Sebelum wilayah Jadi sekarang Tidak dicara dalam konteks Kalau mungkin anak-anak Kalau bisa Belajar dalam sejalan Apa yang sih bangsa Eropa Datang ke Indonesia Tidak ya Apa yang datang ke Indonesia Dan bisa menjelaskan Salah satu alasan Orang Eropa datang ke Nusantara Mencari Tempat-tempat Nah Memang kita tidak Bangsa Nusantara Kenapa Kita bicara Jalur rumah Tadi saya katakan Sebenarnya Jalur rumah Jalur yang lebih tua Jalur tua Ini Sebegitu Kemudian juga Karena Jalur rumah ini Menjelaskan 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 Jalur rumah ini Menjelaskan 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 Berbagai 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 Gagasan Menjelaskan Menjelaskan Sentih Menjelaskan Kita secara Indonesia Dalam Jalur Perdagangan Kehubungan Antara Ketua Nusantara Sudah Belakang Selanjutnya Itu ada Bapak 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 Suatu saat Bapak Anakku Yang Bukudari Bisa juga Melihat Bapak 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 Salah Bapak 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 Adanya Hubungan Tadi yang Terkait Dengan Jalur Maksudnya Jalur Yang membuat Hubungan Antara Kepulauan Nusantara Antara Barus Dengan Betulnya Daerah Atau Belakang Lain Di Nusantara Nanti Terjadi Bapak Bisa Tapi Yang Jelas Ini Salah Satu Yang Saya Bukudar Sebagai Bukti Adanya Interaksi Adanya Mumpungan Antara Barus Dengan Daerah Luar Atau Dengan Pendatang Terima Barus Adanya Salah Satu Kampungan Kuat Jadi Wajar Kau Tentunya Banyak Tulisan Tulisan Sejarah Dan Juga Walaupun Masih Terjadi Kebadan Tan Kau Saya Dari Tetang Kau Itu kenapa makanya kita akan melakukan sebuah individualis. Hubungan antara manusia dengan manusia, kemudian bisa meninggalkan kejahatan. Setelah termasuknya orang luar. Jadi hubungan, orang luar yang meninggalkan satu kejahatan, bahwa adanya hubungan antara Indonesia, hari baru, dengan orang-orang arak, sehingga menggunakan beberapa kejahatan-kejahatan baru, nanti Pak Atut juga bisa menjelaskan. Tapi juga, Aceh, juga menggunakan suatu peragaman bahwa adanya hubungan antara mungkin kita katakan daerah atau wilayah-wilayah Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Timur, dan juga agama teropan, sehingga Islam masuk ke Aceh. Bagaan Islam pertama di Aceh itu adalah bagian begini, bahwa adanya hubungan. Kemudian juga kalau di Aceh ini anak-anak di Aceh, seharusnya laur. Ada satu daerah, di Aceh, dan Aceh. Itu ada tinggalan. Tinggalan itu, itu juga hubungan yang sangat terakhir dengan anak Aceh. Nah, ini adalah bentuk-bentuk. Nah, kemudian, jalur empat ini, apa ya? Selain pisang pandang, segala macam-macam, yang memiliki maksudnya Islam, kemudian maksudnya kolonialisme, itu juga selain itu, meninggalkan apa? Meninggalkan juga, karena ada pertukaran antar biaya, pertukaran pengetahuan, yang tentunya terjadi, tidak akan bisa diubah bayang. Pastinya, bukan hanya tinggalan dalam dunia juga, tapi coba lihat wajah-wajah, orang-orang. Selain itu, ada yang akan tanya, dari apa, dia bagi banyak, ya kan? Kemudian juga, ada yang, nah itu apa? Itu karena ada yang hubungan. Hubungan, yang pentingnya, akhirnya, siapa sih orang Indonesia itu? Orang Indonesia itu selain memang, orang asli Indonesia, tapi juga, tentunya, hubungan-hubungannya. Jadi, asli Indonesia itu, sehingga, kita lihat pun, maksudnya orang-orang yang rumah, maksudnya orang-orang yang rumah, maksudnya Cina, yang dia juga kewajah, kewajah orang Indonesia, sekaligus juga, mudahnya. Jadi, kalau kita bilang, ada somai, ada bakso, makso itu, dari Jawa, ada mie, kan? Itu, itu makanan dari mu. itu, itu, ilmu tentang, pengetahuan, pengetahuan, tentang lalukan, kalau dulu kan belum ditemukannya, kopak ya, GPS, itu, tentang lalukan, orang tahu, mana ibu, mana barat, mana, kalau sekarang, kalau nanti, itu, kalau masa lalu, dulu, dikentukannya, alat, sekarang, ada pengetahuan, 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 ini juga, bagian dari, adanya hubungan, yang terjadi pada masa lalu. Kemudian, juga, uang itu, juga, lempang, karena ini kan, bisa lempang, kenapa, lempang, sangat luar biasa, dan punya, mengaluskan, terhadap, punya, sejarah, misalkara, maupun juga, lempang, lempang, ini juga, lempang, lempang, bisa dijadikan, lempang, 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 juga, kemudian, bisa dijadikan, untuk, kita, ya, semua, lempang. Inilah, bagian, bagian, dari, kemudian, kulit, yang sangat jelas. Tadi, saya bicara tentang, ya, orang Indonesia ini, bagian orang Indonesia ini, seperti apa sih? Sekarang, penelitian, ponsel. Tahirah, bagian, kakak, bahagian yang tanah. Nah, kemudian, pada bagian akhir, tentunya, munculnya, lokak-kotak pelabuman lain. Selain, hati, padaáz, baru, salah satu foundation itu, juga, munculkan terhadapan dan agama di, Usantara. Nah, kemudian kehidupan dan kebijakan, tahun 2020, menetapkan 20 titik awal rekonstruksi jalur kembali. Jadi, 2020 itu ada dua di Aceh, Bandar Aceh Baru Salam, atau Bandar Aceh, yang kedua Aceh Utara, situs Samudara Pasai, untuk Sumatera Utara, ada baris, kita panggungkan. Jadi, ini sangat luar biasa, saya kira, kebetulan nilai kerja di Aceh, ini semangat awal malah, termasuk nilai kerja yang tak cukup kita. Jadi, walaupun program jalur kembali di inisiasi oleh Kepala Pemerintah dan Biput, jadi, arkeologi yang terkait juga dengan jendal, misalnya arkeologis, Jadi, ini menjadi penting untuk, tentunya, untuk menjadi bagian dari program jalur kembali. Nah, kemudian, tadi sudah saya katakan, sampai tahun 2024, kita baru besar mungkin untuk melombinasikan jalur kembali. Nah, sehingga, tahun 2020, itu diangkat adalah sebagai akun penyadaran, akun penyadaran. Buat, untuk orang-orang, apa sih pentingnya jalur kembali? Jadi, walaupun nanti kita bisa diskusikan, ini lebih-lebih, ini juga 15 menit. Dan juga, akhirnya kita, nanti ada waktu itu, tidak perlu ditukar, bisa bicara lebih kecil. Tapi yang paling penting, kita harus sembaruh kesadaran. Kesadaran, kesadaran. Apalagi anak-anak itu yang ada di sekitar baru sini. Jadi, sebenarnya, bukan hanya kita tahu kita tinggalan itu, tapi kita harus tahu protokol kesejarah dan tinggalan itu. Kemudian, juga, saya kira, tahun 2020, sebagai tahun penyadaran ini tidak perlu satu-satunya. Sebenarnya, harus terus berlangsung. Karena sejarah itu memang tidak bisa hanya sekali. Itu, maka, ini, karena sejarah itu saya berlangsung. Nah, tidak bisa hanya satu sumber baca. Berarti seperti itu. Makanya, kalau saya katakan, di 2020 itu bukan berhenti sampai di situ, kalau bisa datang. Tapi sampai dengan tahun 2024. Nah, walaupun tahun-tahun berikutnya, kita itu mulai artinya untuk perlibatan. Nah, apa sih yang bisa dilakukan? Nah, untuk kita itu beruntung dari kontrol jalur empat. Jadi, berbagai kegiatan tentunya bisa dilaksanakan. ya, salah satunya nanti juga sampai jalur empat. Jadi, kita ada menghibah jalur empat. Nah, itu, KRI di Dewan Uji yang tahun 2020 menarik batal berlayar. Tahun 2021 ini. Bahwa, bulan September, KRI itu akan sehingga di Belawan dan di Oksimawe. Jadi, ada keinginannya dengan jalur empat. Nah, juga ada beberapa aktivitas, ada seminar, ada kegiatan, ada kegiatan kegiatan, ada kegiatan 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 kegiatan. Jadi, 2021 ini ada yang uji, ada yang uji. Kemudian, kegiatan kegiatan yang kita lakukan juga berbagai program. Ini bisa dilakukan untuk dilanjut. Bagaimana, bikin yang bisa kita lakukan. Ini yang bisa kita lakukan untuk anak-anak sekolah. Nah, kemudian juga 2022, 2023. Jadi, itu memang masih tiga-tiga dari kontrol ini. Yang intinya adalah menentukan keadaan ini. Bahwa Indonesia layak. Karena jalur empat bukan hanya patah sederhana. Tapi jalur empat adalah bagian dari peradaban. Bagian dari budaya Indonesia itu sendiri. Jadi, kita memiliki nilai yang sangat luar biasa. Yang kita miliki. Kita pada tahun 2025. Sampai disitu. Karena yang terpenting ketika suatu karya budaya dilipatkan adalah bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Jadi, itu adalah maksudnya. Apapun saya kira. Apapun tinggalan budaya, warisan budaya. Yang diakui oleh dunia. Sebagai pilih kayaan Indonesia. Itu harus susah memberikan dampak. Baik pendidikan dan utama kejayaan bagi masyarakat. Nah, kemudian ini sebenarnya ini tidak langsung kepada masyarakat. Jangan lupa. Itu pada pemerintah provinsi. Misalnya, provinsi Kabupaten Kota dan komunitas. Jadi, ada beberapa kebiakan. Mungkin Kabupaten ini dapat mencoba. Kemudian, pengaturan-pengat. Nah, perkayaan jatuh lempak di lingkungan pendidikan. Atau generasi muda. Apa saja sih yang bisa kita lakukan. Nanti, kalau memang apa kita bisa ingin. Video-nya barang-barang ada video-nya. Tari Cina pula ada. Tari Cina pula ada. Nanti ada trail. Ada beberapa caranya. Kita ada pembuatan film animasi. Tari Cina pula ada. Nah, jadi untuk memberikan saudara. Ikut ramai-ramai mengembangkan jalur empat. Melalui perjalanan lapangan sejarah. Ini adalah kegiatan. Dan kemudian juga mengembangkan berbagai perjalanan. Melalui aktivitas ini berbasis kumpulan dan internet. Dan saat ini. Nah, nanti itu. Itu kenapa? Kalau tidak ini. Kalau tidak ini. Kalau tidak ini. Kalau tidak ini. Kita. Itu menurut. Tapi bisa informatif. Kepada teman-teman. Kepatakanlah. Tentunya. Apapun tinggalan-tinggalan sejarah. Di daerah kalian. Tentunya. Yang bisa di eksklus. Cuma. Kalau selama ini. Mungkin. Ini adalah. Intunya memberikan juga. Bahwasanya. Bagaimana sih. Tentunya. Tentunya yang paling penting. Memposting hal-hal yang benar. Tentunya. Tentunya yang paling penting. Memposting hal-hal yang benar. Tanah. Nah. Kemudian. Melibat langsung. Melibat langsung. Melibat langsung. Melibat langsung. Melibat, wilaya. ...vergat. Melibat langsung. Melibat langsung. Jadi. shedding. Nanti kan banyak. learning betul. Yang terkait, jalur uta. Apa. Apapun nanti. Tentunya ini kan. Sayanglah sampai baru. berlangganan Jadi ikut menciarkan, ikut meneruskan semua program-program Jalurupang di sini. Karena nanti saya kasih juga, misalnya ada film animasi. Jadi film animasi itu bisa tentang sejarah. Jadi saya kira kesimpulannya jelas bahwa Jalurupang ini adalah selain merekonstruksi, jadi menangkap semuanya, merekitalisasi lagi tentang sejarah Nusantara yang terkait dengan hubungan perdagangan rumah di Nusantara, kita berlangsung kemudian, hal 59 Juni. Itu dari yang terhadap 74. Yang pertama mendorong perekonomian, di sekitar keselatan masyarakat. Jadi tadi saya katakan di bagian terakhir, bahwa bukan hanya semangat-mangatnya ditularkan kita selesai. Tapi bagaimana kita bergabung sebagainya. Sama hal yang berarti. Berarti itu bergabung dunia, Dan terus-menerus ada hari batik Ada Hari-hari Tersentuh tak pakai batik Ada hari-hari yang formal tak pakai batik Ini apa? Ini perajin itu sendiri Kan Diberdayakan Ini apa? Memberikan kesejahteraan Seperti ini Kemudian juga menurut potensi yang lama Terlalu berkampung berkaitan kerjasama Ini apa artinya? Ini dengan adanya jalur Kita membagikan kembali Kewasanya Jalur-jalur pendagangan Lalu itu menjadi bagian penting Dari perekonomian Dan juga hubungan Antara Budaya, hubungan Antara manusia Nah kemudian yang terakhir Membuktikan pada dunia Setelah Indonesia Ayat Jalur-jalur pendagangan Yang membutuhkan Peradakan Indonesia Sebalikus Jadi bagian Dari Bangka Di Asia Jalur-jalur pendagangan Jadi Aplaus dulu untuk Bu Ribi Pagi adik-adik Tetap Semua Kita lanjut Oke Baik Saya tidak Saya tidak mengulangi lagi Bu Ribi Bahwa Barus menjadi titik sentral Di Sumatera Untuk para pendagang asing Ketika itu Jadi baik dari Timur Tengah Dari Cina Maupun dari India Dan lain sebagainya Kemudian yang Sangat menarik Satu lagi Adalah Pelabuhan Barus Salah satu Pelabuhan Terkuat Di Nusantara Jadi bagi adik-adik Semua Langsung Mempersiapkan Pertanyaan Karena nanti Sesi diskusi Akan kita buka Baik Untuk berikutnya Kita lanjut Dengan Paparan Yang kedua Kami akan Mempersilahkan Kepada Bapak Doktor Tutup Viradiana MSI Beliau adalah Kepala Balai Arkeologi Medan Yang akan Memampahkan Tentang Situs Sejarah Kiparus Kepada Bapak Ketur Kami persilahkan Waktunya 15 menit Berdapat Dipersilahkan Baik Terima kasih Bucit Selaku Moderator Jadi Selamat Pagi Bagi Ibu Yuriyani Hari ini Kepala BPM AC Kemudian Pak Suwardu Mustafa Rekan-rekan Adik-adik Rekan-rekan BPMD Semuanya Salam Sehat Adik-adik Yang ikut webinar Maupun Apa Namanya Daring Daring Induring Yang ada di Baris Dan di tempat-tempat Lain Kalian kenal Dari saya Nama saya Ketur Saya mencoba Untuk Menyampaikan Jadi Baris Dalam Konteks 1000 Tahun Yang Lalu Ini Saya Ambil Bahan-bahannya Dari Buku Pak Geo Profesor Geo Kebetulan Mohon Ditampilkan PowerPoint Saya Bucit Pak Geo Sendiri Itu Adalah Apa Namanya Saya Pernah Dilibatkan Dalam Kehidupian Baris Kira-kira Pada Tahun 1995 Sampai Tahun 2000 Jadi Ini Buku yang Dihasilkan Banyak Kelibat Dalam Konteks Penanganan Tinggalan Arkeologis Di sana Dilanjutkan Ketika Kita Bicara Baris Kita Bicara Dalam Konteks Yang Sekarang Kita Bicara Jalur Lempah Yang Harus Dipahami Adalah Ketika Kita Bicara Jalur Rempah Rempah Itu Tidak Melundu Umpamanya Cengke Pala Lada Itu Tetapi Juga Ada Apa Namanya Emas Di sana Ada Keramik Di sana Ada Tinggalan Tinggalan Yang Lain Kita Bicara Praun Juga Di Dalamnya Bicara Kita Bicara Aspek Aspek Sosial Juga Di Sana Jadi Semuh Pembicaraan Sangat Luas Sekali Nah Ketika Bicara Juga Kenitan Barus Khususnya Pasti Orang Bicara Tentang Kamper Atau Kapur Barus Ya kan Nah Yang Terlalu Dipahami Jadi Yang Menjadi Dasar Sebenarnya Orang Orang Datang Ke Barus Itu Adalah Yang Pertama Itu Adalah Emas Sebenarnya Bukan Kapur Barus Jadi Pak G Menyebutkan Bahwa Yang Utama Orang Datang Ke Barus Itu Adalah Karena Emas Yang Pertama Yang Itu Dan Barus Sudah Dikenal Karena Kampurnya Itu Kira-kira Pada Abad Kempat Yang Harus Dikati Juga Kata Barus Itu Baru Muncul Setelah Abad Ke 15 Nah Kenapa Saya Berbicara 1000 Tahun Yang Lalu Karena Nanti Akan Berbeda Abad Ke 10 Dengan Pro Lobo Tua Jadi Abad 10 Itu Ketemanda Daripada Situs Lobo Tua Dan Sebelum Situs Lobo Tua Ini Yang Harus Dipahami Untuk Adik-adik Sekalian Jadi Ketika Kita Bicara Pada Abad Kemudah Ada Surat Surat Lama Dari Cina Dari Yang Ditemukan Diden Huan Cina Itu Pedagang-pedagang Soh Yang Menyatakan Bahwa Sudah Menkenal Kamper Kamper Yang Dikenal Mereka Pada Abad Abad Keempat Itu Itu Bukan Menyebut Pada Satu Pohon Kapur Barus Tidak Jadi Ada Beberapa Macam Pohonan Sebenarnya Ketika Mereka Menyebut Kamper Dalam Konteks Perbagangan Masa Lalu Mereka Menyebut Bahwa Oh Itu Adalah Adari Beberapa Pohonan Sudah Kuat Lama Inilah Yang Pertama Itu Mengacu Kepada Ada Penyebutan Tentang Kamper Yang Merujuk Pada Bentar Enggak ya Yang Merujuk Pada Apa Namanya Kota Darus Itu Sediri Begitu Juga Abad Kenal Nantinya Ada Penyebutan Poliosua Atau Polu Polu Yaitu Yang Dikerap Dikaitkan Dengan Barus Abad Kelapan Juga Sampai Abad Kesepuluh Untamanya Dalam Teksan Sekertar Itu Berjudul Arya Manjusri Mila Mila Kalpa Itu Membuat Kata Warutsya Nah Kata Warutsya Inilah Yang Sama Disebutkan Dalam Pasaski Yang Ditemukan Di Begitu Warutsya Jadi Ada Sebutan Barus Itu Adalah Warutsya Juga Polu Juga Jadi Berkaitan Dengan Itu Kemudian Darulah Pada Abad Abad Berikutnya Itu Barus Dikenal Di Mana Selanjutnya Baik Dari Orang Orang Minang Orang Tarusan Ini Orang Minang Juga Orang Tengah Persia India Terus Mbak Oke Barus Teks Langsung Menggambarkan Pada Peribu 700 Maseh Ini Sriwijaya Dibagi Menjadi Dua Nah Ini yang Harus Kita Dikenali Bahwa Kalau Sriwijaya Itu kan Sekitar Abad Ketujuh Berarti Ini Setra Logo Dua Ada Istilah Bahwa Sriwijaya Itu Dibagi Dua Sriwijaya Di Timur Dan Sriwijaya Di Barat Oleh Teks Ini Dikaitkan Sriwijaya Di Barat Itu Adalah Barus Tetapi Data Tentang Itu Juga Tidak Menunjukkan Hal Yang Pasti Bata Tentang Itu Menyatakan Bahwa Yang Di Apa Namanya Yang Di Barat Itu Adalah Barus 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 Dan Harus Yang Harus Diketahui Barus Yang Kita Kenal Sekarang Itu Pra Lobutua Bukanlah Barus Yang Yang Disebut Sebut Dalam Maskah Jadi Barus Yang Kita Kenal Sekarang Istilahnya Sekitar Abad 15 Dan Barus Yang Dikenal Sekarang Sebagai Sebuah Tempat Itu Sekitar Abad 10 Dikenal Sebelum Abad 10 Itu Diindikasikan Bahwa Barus Itu Adalah Tempatnya Yang Berbeda Dengan Barus Yang Sekarang Nah Dari Penelitian Yang Dilakukan Dari Arkeologi Ada Situs Baru Yang Ditemukan Dipandang Itu Namanya Situs Bongal Yang Umurnya Periodenya Abad Ketujuh Nah Menariknya Pada Periode-periode Ini Apa Namanya Temuan-temuannya Sama Dengan Temuan-temuannya Ada di Apa Namanya Yang Yang Barus Di Lepuk Dua Itu Jadi Ada Indikasi Barus Pra Barus Sekarang Pra Barus Lepuk Dua Itu Dulu Ada Di Pandangan Kemudian Berpindahlah Ke Berkembarlah Barus Di Di Lepuk Dua Itu Nah Kalau Dalam Kronik Apa Namanya Batak Itu Perpindahan Yang Itu Dikaitkan Dengan Adanya Apa Namanya Orang-orang Cetal Orang-orang India Yang Kapalnya Apa Namanya Rusak Kemudian Mereka Tinggallah Di Barus Yang Sekarang Itu Jadi Barus Yang Kita Kenal Sekarang Itu Adalah Barus Yang Dibangun Oleh Orang-orang Cetal Mereka Bercocok Tanam Di Sana Bahkan Dalam Kronik Batak Itu Dikatakan Kelompok Ketua Raja Marja Raja Marja Dari Pedalaman Raja Dari Pedalaman Barus Itu Datang Ke Posisir Dan Menjumpai Orang Cetal Di Sana Kemudian Mereka Menyampilkan Dalam Kronik Batak Dalam Kronik Lokal Menyampilkan Bahwa Tanah Ini Adalah Tanah Raja Oleh Orang Cetal Disebutkan Bahwa Kalau Begitu Saya Akan Tetap Oleh Karena Itu Orang Orang Cetal Ini Berdagang Di Barus Nah Kalau Kita Amati Lebih Jauh Dalam Buku Itu Menunjukkan Bahwa Sebelum Lebutua Orang Cetal Ini Hanya Berdagang Dengan Orang India Dan Orang Persia Orang Timur 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 Jawab Orang Orang Hanya Tidak Mereka Tidak Berdagang Dengan Cina Berdagang Dengan Cina Itu Jauh Pada Masa Abad kelima Belas Nantinya Mereka Berdagang Orang Orang Cetal Tinggal Di Barus Mereka Hidup Dengan Gayanya Orang Cetal Mereka Membuat Mendatangkan Produk Produk India Sehingga Semua Produk Keseharian Itu Adalah Produk India Sebagian Kemudian Ada Produk Produk Timur Tengah Ini Menunjukkan Bahwa Sebelum Abad Ke Sepuluh Itu Barus Itu Jalur Perdagangannya Barus India Dan Timur Tengah Itu Jalur Yang Utama Sedangkan Kalau Umpamanya Sriwijaya Sendiri Ini Sebelum Abad Ke Sepuluh Itu Sriwijaya Cina Dan India Itu Lalu Dari Mana Orang Barus Mendapatkan Barang Barang Dari Cina Itu Tampaknya Diindikasikan Bahwa Barang Barang Dari Cina Itu Dijual Melalui Jalur Yang Apa Namanya Berbeda Mungkin Mereka Dapatkan Di India Untuk Kemudian Dibawa Ke Barus Ini Sebenarnya Hal-hal Yang Jarang Sekali Terungkap Di Dalam Pembicarakan Soal Barus Itu Nah Dari Mana Barus Abad Ke Sepuluh Itu Perdagangan Juga Dilakukan Oleh Mataram Makanya Tidak Heram Pada Prasasti Prasasti Kemudian Itu Bahasanya Prasasti Logo tua Yang kedua Itu Bahasanya Adalah Bahasa Jawa Kuno Kemudian Yang Apa Namanya Di Padang Lawas Juga Prasastinya Jawa Kuno Berbahasa Jawa Kuno Jadi Hubungan Jawa Hubungan Barus Dan India Itu Kalau Dengan Jawa Terjadi Pasti Pada Masa Belakangan Ketika Seri Jaya Berkembang Tampaknya Ada Orang-orang Lain Lagi Yang Berdagang Dengan Jalur Yang Tersembunyi Mengapa Ini Dilakukan Jalur-jalur Dilakukan Itu Menghindari Pajak Terutama Untuk Menghindari Konflik Dengan Penguasa Penguasa Kerajaan Itu Itu Yang Yang Disampaikan Selanjutnya Nah Ini Tampaknya Perlukan Demika Itu Memang Yang Utama Itu Memang Dari Apa Dari India Semua Perlukan Perluan Perluan Sehari-hari Dari India Dan Timur Tengah Timur Tengah Ada Dari Iran Ada Dari Iran Oman Persia Kemudian Sri Lanka Masih di Asia Selatan Haram Yaman Kayaknya Dan Lokal Juga Ada Akhirnya Lokal Tampaknya Kalau dalam Duku ini Tidak Menemukan Bahwa Masyarakat Lokal Tidak Membuat Pemikar Tapi Yang Kita Temukan Tampaknya Mereka Membuat Pemikar Di Pedalaman Ada Juga Orang-orang Lokal Yang Berdagang Dan Hal Ini Nanti Muncul Di Dalam Pada Abad Abad Setelahnya Jadi Abad 17 18 19 Itu Bagaimana Pedagang Lokal Dari Humbang Masul Mutan Mereka Berdagang Kemenyian Dan Kampor Itu Terus Ke Barus Mereka Membawa Barang-barang Itu Ke Barus Jalur-jalur Pedagangan Dari Pedalaman Ke Sisir Itu Tidak Hanya Ke Pantai Timur Itu Dengan Usulah Panjala Sira Itu Saja Tetapi Juga Kepantai Barat Barus Sampai Pada Abad Abad Masahi Begitu Populer Kemudian Setelah Abad Ke 15 Cina Masuk Semakin Populer Juga Tetapi Bersama Dengan Itu Juga Melayu Meredup Nah Meredup Yang Barus Itu Sendiri Dikaitkan Dengan Politik Bagaimana Kemudian Aceh Pada Abad 16 Mereka Menuasai Barus Kemudian Barus Ditaklukkan Barus Tidak Punya Kerajaan Dalam Tanda Petit Tetapi Ada Kelompok Pedagang Yang Menuasai Bagaimana Sistem Di Sana Dan Itu Dikuasai Kemudian Oleh Aceh Kemudian Oleh Belanda Juga Dicoba Untuk Dipisahkan Antara Kekuatan Aceh Kekuatan Aceh Dengan Kekuatan Masyarakat Minang Oleh Karena Itu Dibangunlah Benteng Yang Ada Benteng Belanda Yang Ada Di Sana Itu Untuk Memutus Kekuatan Aceh Bersatunya Dengan Kekuatan Minang Untuk Menggempur Belanda Pada Masa Kemudian Terus Ini Tembikar Tembikar Ini Contoh Tembikar India Yang Ditemukan Banyak Sekali Tembikar Tembikar Dengan Rekonstruksi Bentuknya Dan Ini Banyak Memang Keperluan Kekuatan Namun Kalau Kita Amati Tembikar Tembikar Ini Tembikar Tembikar Dengan Kualitas Yang Sangat Baik Di Baru Hanya Berkembang Tembikar Tembikar Maupun Semua Tinggalan Arkeologisnya Kualitasnya Adalah Kualitas Yang Sangat Baik Kemudian Selanjutnya Tembikar Tembikar Tengah Juga Ditemukan Yang Tembikar Timur Tengah Ini Banyak Juga Kita Temukan Di Bukit Dongau Itu Banyak Dan Kita Sudah Lakukan Dating Sudah Diketahui Pada Abad Ketujuh 200 Tahun Lebih Tua Daripada Barus Yang Sekarang Itu Apa Yang Dibuka Oleh Walter Bahwa Memang Ada Barus Yang Sebelum Barus Yang Kita Kenal Sekarang Ini Adalah Mungkin Barus Yang Kita Temukan Di Dongau Ini Karena Dalam Kondik Lokal Yang Disebut Barus Juga Itu Adalah Barus Selaya Itu Mencapai Kepada Pedalaman Jauh Di Tengah Jadi Juga Mungkin Ketika Orang Bikara Tentang Barus Itu Sama Dengan Kalau Kita Masyarakat Di Luar Masyarakat Medan Di Luar Di Jawa Kita Ketika Kita Jumpa Dari Mana Dari Medan Ketika Kita Lebih Jauh Ternyata Dari Siantar Jadi Mereka Merujuk Pada Barus Tetapi Ada Mungkin Beberapa Pelabuhan Yang Udah Lebih Tua Dan Ada Beberapa Pelabuhan Paling Tidak Karena Di Apa Namanya Kebarat Setelah Barus Itu Mandu Amas Juga Kami Temukan Banyak Sekali Pecahan Pecahan Pembicaraan Kelamik Di Muara Sungai Mandu Amas Itu Barangkali Di Bedewa Masyada Pelabuhan Pelabuhan Lama Seperti Itu Nah Di Barus Sendiri Itu Ada Beberapa Pelabuhan Air Busuk Ada Beberapa Pelabuhan Yang Di Acu Yang Tampaknya Lokasinya Berpindah-pindah Ini Perpindahan Lokasi Sebuah Pelabuhan Itu Tampaknya Sudah Sangat Umum Ya Lanjutnya Ini Temikar Temikar Yang Ditemukan Dari Temur Tengah Juga Itu Banyak Segalu Termasuk Nanti Kaca Selanjutnya Abad-abad Selanjutnya Ini Nah Temikar Lokal Jadi Kualitasnya Memang Berbeda Memang Kualitas Lokal Artinya Ada Peran Lokal Di Sana Ada Peran Lokal Dalam Kontek Perdagangan Ada Pertemuan Antara Orang Lokal Dengan Orang Internasional Yang Ada Di Barus Internasional Yang Dimaksud Itu Ada Orang Jawa Ada Orang Apa Namanya Tumur Tengah Dan Pada Masa-masa Kemudian Ada Orang Cina Juga Orang India Jelas Sudah Ada Di Sana Bahkan Dalam Kronik Lokal Juga Disebutkan Orang 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 Cetar Itulah Mengajarkan Pertanian Kepada Orang Orang Lokal Selanjutnya Ya Ini Keramik Keramik Ini Yang Ditemukan Keramik Persia Dan Cina Dan Ini Periodenya Jelas Pasti Setelah Abad-abad Kesepuluh Dia Memang Persia Masuk Ke Apa Namanya Ke Barus Itu Bisa Sebelum Abad Kesepuluh Tetapi Pada Masa Selanjutnya Setelah Abad Kesepuluh Masih Tetap Berdagang Cina Sendiri Baru Sekitar Abad-abad 15 Sebenarnya Masuk Ke Barus Barang-barang Sebelum Itu Memang Berasal Dari Tempat Yang Berbeda Jadi Tidak Langsung Perdagangan Dari Cina Ke Apa Namanya Ke Barus Tidak Nah Ketika Kita Kemalik Kita Kalau Memangin Soal Rempah Itu Sebenarnya Tidak Hanya Dikenal Di Barus Saja Jadi Rempah Itu Diindikasikan Rempah Kampel Itu Diindikasikan Ada Di Kalimantan Dan Di Sekitar Malaysia Malaysia Thailand Jadi Tidak Hanya Hanya Saja Mungkin Produknya Yang Di Kalimantan Itu Sedikit Tidak Sebanyak Yang Ada Di Pesisi Barat Sumatera Nah Itu Disebutkan Sumber Sumber Cina Nah Kemudian Begitu Juga Kerami Apa Kemudian Kita Bicara Tentang Kaca Dan Manik Manik Jadi Cinggir Prasasti Itu Berkuliskan Jadi Hukum Hukalawa Banyak Ditemukan Di Baru Sebenarnya Pada Pencarian Barang-barang Antik Seperti Itu Nah Kemudian Yang Menarik Itu Adalah Juga Ditemukan Manik-manik Yang Berbahat Emas Dan Uang Uang Emas Itu Seperti Uang Mah Dan Itu Juga Populer Di Jambi Seolah-olah Ada Perdagangan Dari Baru Ke Jambi Tapi Data Arkeologis Maupun Data Kesejarahan Berita Tentang Itu Tidak Menguatkan Hal Seperti Itu Jadi Tapi Pernah Ditemukan Di Jambi Wang Mah Itu Kemudian Wang Mah Yang Menarik Lagi Itu Karaf Ini Ya Ya Ada Tersembah Ini Apa Namanya Kaca Dan Mata Uang Tadi Wang Ma Tadi Kaca Ini Produk Tampaknya Tampaknya Wang Ma Itu Memang Dicetak Di Barus Memang Karena Kita Menemukan Cetakannya Itu Yang Pertama Yang Kedua Bahan-bahan Kakur Barus Bahan-bahan Kemengan Apa Itu Jadi Di Dengal Itu Ditemukan Alat Untuk Mengekstraknya Tampaknya Pedagang-pedagang Masa lalu Tidak Hanya Membawa Barang-barang Mentah Tetapi Mereka Membawa Barang-barang Yang Sudah Jadi Lebih Simple Lebih Mudah Dan Pasti Punya Harga Lebih Tinggi Karena Sudah Barang Jadi Mereka Kuasai Sistem Perdagangan Masa Lalu Seperti Itu Itu Sebelum Abad Sekitar Abad Ketujuh Jadi Kalau Baru Pada Abad Keseminan Sangat Mungkin Dengan Temuan Berbagai Macam Kaca Dari Timur Tengah Apa Itu Model Apa Namanya Pengolahan Pengolahan Rompah Itu Juga Sudah Direkstrak Jadi Mereka Tidak Membawa Barang Yang Mentah Mungkin Ada Sebagian Tapi Sebagian Sudah Melakukan Hal Yang Itu Jadi Begitu Maju Teknologinya Pada Masa Itu Jadi Mereka Sudah Mengekstrak Itu Jadi Kemenyang Mereka Sudah Menjadikan Cairan Macam Itu Kemudian Bahan-Bahan Untuk Memisahkan Emas Dengan Dengan Larutan Lainnya Itu Apa Namanya Aduh Saya Lupa Namanya Mungkin Lagi Saya Ingat Ini Itu Juga Diproduksi Karena Memang Itu Yang Paling Utama Mas Yang Paling Utama Dicari Selanjutnya Ini Atrafak Kacar Timur Tengah Berapa Macam Dengan Kualitas Kualitas Yang Baik Sekali Berbagai Bentuk Ya Terus Nah Itu kan Pola-pola Hiasnya Dari Mesir Juga Apa Ditemukan Nah Yang Paling Menarik Yang Harus Kita Ketahui Bahwa Setelah Kita Temukan Bahwa Ada Aspek-aspek Apa Lain Yang Mempengaruhi Perdagangan Di Sana Jadi Ada Juga Komit Lokal Yang Mengatakan Kapal Cina Juga Karena Badai Mereka Terdampar Di Sana Di Barus Yang Sekarang Kan Yang Perlu Kita Ketahui Semuanya Sudah Kita Ketahui Banyak Sekali Tinggalannya Mega Kemudian Jalurnya Sudah Kita Ketahui Ada Jalur Kepedalaman Jalur Internasional Lalu Lalu Untuk 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 Itu Semua Dan Itu Pentingnya Mohon Dilanjutkan Ini Membuktikan Kalau Kembali Ada Apa Namanya Pengaruh Islam Banyak Karena Kita Berdagang Ketimur Tengah Dari Awal Oke Selanjutnya Jadi Untuk Apa Itu Semuanya Ini Sudah Disebutkan Dari Ibu Irumi Tadi Bapak Tinggi Lima Yang Lanjutkan Nah Oke Ini Semua Itu Pada Gilirannya Penting Bagi Ilmu Pengetahuan Semuanya Pada Gilirnya Bahwa Ilmu Pengetahuan Dalam Kaitannya Dengan Kesejarahan Ilmu Pengetahuan Dalam Kaitannya Dengan Pelayaran Ilmu Pengetahuan Dalam Kaitannya Dengan Perdagangan Ilmu Pengetahuan Kaitannya Dengan Apa Namanya Pengolahan Bahan-Bahan Sumber Alam Sumber Daya Alam Banyak Sekali Ilmu Pengetahuan Yang Bisa Apa Namanya Dikembangkan Dari Temuan-temuan Yang Ada Teknologi Di sana Jelas Bisa Bagaimana Orang Mengolah Kamper Bagaimana Orang Mengolah Emas Bagaimana Bagaimana Orang Mengolah Kapur Banyak Hal Yang Harus Apa Dihasilkan Dari Ibu Pengetahuan Lalu Ibu Pengetahuan Ini Untuk Apa Kan Begitu Ibu Pengetahuan Ini Arkeologi Sumpah Kemudian Lanjutnya Kita Bicara Tentang Ideologi Juga Di Dalamnya Bagaimana Dulu Dari Bu Iri Ini Sudah Menyampaikan Orang Berbaur Di Sana Berbagai Suku Di Sana Muncul Berbagai Kebudayaan Di Sana Muncul Berbagai Apa Manusia Kalau Kita Perhatikan Bahasa Barus Dengan Bahasa Pesisir Dengan Bahasa Batak Agak Berbeda Jangan-jangan Karena Pengaruh Lokal Karena Bahasa Melayu Sudah Dikenal Pada Masa-masa Itu Jadi Diduga Bahan Alat Untuk Berdagang Mereka Berkomunikasi Dalam Perdagangan Mereka Menggunakan Bahasa Melayu Bahkan Oleh Hamzah Fangsuni Penggunaan Bahasa Melayu Jauh Lebih Tegas Lebih Exist Lagi Itu Menunjukkan Bahwa Mungkin Sekali Pada Peridu-peridu Itu Mereka Menggunakan Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Perantara Bagi Kita Semua Jadi Bahasa Melayu Yang Berupakan Cikal Bahasa Indonesia Sudah Begitu Dikenal Pada Masa-masa Itu Nah Ini Yang penting Ideologis Itu Itu Yang harus Dipahami Oleh Kita Semua Apa Apa Namanya Kita Peliki Itu Pada Akhirnya Penting Bagi Kita Semua Bagi Ideologis Ini penting Menguatkan Karakter Kita Selanjutnya Ya Ini Ideologis Juga Buat Anak-anak Nanti Sebelum Ini Memang Menang Apa Namanya Film Mungkin Tadi Terus Selanjutnya Pada Akhirnya Harus Pada Akhirnya Dia harus Penting Harus Mampu Menghasilkan Atau Meningkatkan Ekonomi Rakyat Nah Tergantung Sekarang Pemerintah Daerah Bagaimana Bisa Terus Dianjutkan Bagaimana Situs-situs Itu Bisa Dikembangkan Menjadi Objek Wisata Mampu Meningkatkan PAD Dengan Informasi Yang Kaya Saya Pikir Itu Sangat Layak Atau Dengan Kontek Lain Umpamanya Pariwisata Khusus Pariwisata Religii Karena Berkaitan Dengan Keislaman Di Sana Jauh Lebih Menarik Seperti Itu Yang Bisa Disampaikan Mungkin Bisa Kita Makan Dalam Diskusi Terima Kasih Kembalikan Kemudian disini Kepada Pak Tutur Adik-adik Sekarang Kita Beri Applog dulu Pak Tutur Oke Banyak Sekali Ini Catatan Tunting Saya Cetat Salah Satunya Ini Baru Berasal Berasal Dari Orang kemudian disini terdapat prasasi tamil dan nanti juga akan menjadi salah satu fokus adik-adik untuk membuat reportasi kemudian disini juga banyak sekali hasil temuan dari Balai Arkeologi Medan disini ada tembikar kemudian ada keramik, ada juga manik-manik mata uang dan juga ada artefak terupa pecahan jadi untuk memperdalam nanti adik-adik bisa menanyakan langsung kepada darah sumber kita yaitu baik, untuk memberikan semangat untuk para peserta baik luring, maupun jaring dan juga berpiksa di channel dpnb aja saya mau mengetahui suara dalam hitungan 1, 2, 3 nanti adik-adik bilang ke Pak Kertun selamat pagi Pak Kertun begitu ya ini yang luring dulu 1, 2, 3 selamat pagi Pak Kertun pagi adik-adik sebuah seperti masih jelas makasih Pak Kertun kemudian yang dari bisa kita coba Pak Ica bisa ya ini kami mohon yang adik-adik daring untuk melepas dulu ambiut untuk huyut karena kita akan menyambat dalam hitungan 1, 2, 3 saya mulai 1, 2, 3 selamat pagi Pak selamat pagi Pak selamat pagi Pak selamat pagi Pak pagi Pak pagi Pak terima kasih banyak terima kasih Pak Suwati Mustafa Siman jadi Bapak ini mempunyai nama keren nanti adik-adik bisa memanggil doyok dengan Pak Jurlang ya itu panggilan kerennya jadi Pak Jurlang nantinya akan mempresentasikan atau kabaran doyok yaitu seputar budaya yang ada di pesisir baru waktunya Pak 15 menit kepada Pak Jurlang kami bersilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Forrestabte Forrestabte Wui di sana terima kasih dan kita sama-sama menghormati Kepala BDMD Kepala BDMD yang serta dikenalkan kita kemudian baru saja kita simak kepalanya ada Bapak Kepala Parang Kepala seluruh penelitian berserpa nawalan kejarah baik yang kita tetap kita tolurin untuk dengan adik-adik dan anak yang dikutip pada kali terima adik-adik kami yang hadir masih semangat seluruh yang mana siapa yang belum kenal sama saya yang belum yang belum kenal terima banyak rupanya kawan-kawan di kawan-kawan di tadi sudah di Mereka menyebutkan nama saya, Wati Mustafasi Manulam, orang-orang mengikut Nurlam. Nah, pada hari saya, kalau ada panggung-panggung kita dari Parus, dia dari luar daerah, datang ke Parus, mengenai apapun hidup wilayah, maupun yang lain-lainnya. Mereka tetap mengajak saya untuk ikut sebatiknya, memandu. Kebetulan, saya juga wakil-wakil itu dan perang misyarakat Kabupaten Kapolingan. Baik, adik-adik serta sekalian, kenapa saya tadi di awal menyatakan salam Boros Tabten? Nah, itu memang salam yang sangat akrab di Kabupaten Kapolingan. Kemudian, saya lanjut dengan salam Ointusana. Nah, ini salam Ointusana ini belum begitu keren, dan belum begitu akrab di Kabupaten Kapolingan. Karena salam Ointusana ini adalah merupakan salah satu sapaan akrab atau salam bagi masyarakat budaya pesisir Kabupaten Kapolingan. Jadi, kalau pakai tangan Ointusana, dibalas lagi Ointusana. Nah, berbicara mengenai tadi judul kita, budaya pesisir Barus. Kalau budaya pesisir Barus, kita harus melihat Kabupaten Kapolingan dan Kota Sibolga. Buat daerah di kedua ini, tidak dapat kita pisahkan. Sibolga, Kapten, kalau belumnya satu. Karena Kabupaten Kapolingan ada dari diri dani, saya lupa, berapa kecamatan? Adik-adikku, Kapolingan, berapa kecamatan? 20, kalau tidak salah. Kabupaten Kapolingan terdiri dari 20 kecamatan mulai berbatasan dengan Kapolingan Selatan sampai di Kabupaten Aceh Sibol. Itulah Kabupaten Kapolingan. Secara geografis, Menurut Kabupaten Kapolingan, kita lihat dari agama, 57,41 persen protestan tidak termasuk pada negara, dan 41,42 persen adalah yang beragama sedang. Nah, di Kabupaten Kapolingan, ada dua budaya yang di pengalaman kehidupan masyarakat Kapolingan. Apa itu? Ada patah yang kita dengar dengan sebutan dari Dali Hanunatoglu. Kalau di Pesisirnya, kalau di Padang, Dali Hanunatoglu ini ada mirip-mirip di Gokung Mu Sejarahan. Nah, jadi ada persenangan. Kalau Dali Hanunatoglu, sebagai peredat masyarakat yang berbarga, termasuk saya, Simanunatoglu, sekurang-kurangnya Dali Hanunatoglu ini terdiri dari tiga markah. Tidak ada yang Dali Hanunatoglu. Dengan kubu, kalau saya Simanunatoglu, satu markah dengan saya, dengan kubu dan namanya. Kalau dia baru Manunat, perempuan baru saya. kemudian ada dari markah Mama atau bimu yang mulai percaya. Sekurang-kurangnya ada tiga markah yang terdapat di adat batat Dali Hanunatoglu. Nah, Dali Hanunatoglu di dalam peristiwa sebuah adat batat yang sangat berperan menjatuhkan saksi dan program terdapat akun dunia dan di Hanunatoglu. Pagi masyarakat besisir pantai Kabupaten 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 yang mereka cintai di pinggiran pantai. Pantai Barat Kabupaten 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 Mereka yang tinggal di besisir pantai pada umurnya pengandung atau memegang adat budaya besisir. Budaya besisir itu yang saat ini masih sangat eksist ada di Jago-Jago Sepulha Sorna Barus sampai dengan dua masyarakat. Nah yang tinggal di besisir pantai yang tentunya memandung agama yang pada umurnya inilah yang melaksanakan menjalankan budaya besisir di Kabupaten Kabupaten termasuk itu di Barus. Nah pada praktiknya budaya besisir ini terlaksana mulai sejak zaman Sampai pada hari ini lebih banyak dia berbicara di bidang ada berbicara yaitu besisir ini berbicara ini terlaksana dengan sebuah pesta pernikahan Nah kalau di dalam adat besisir itu kita kenal dengan besisir adat Sumandro Nah besisir adat Sumandro itu sebuah budaya besisir di Kabupaten Kabupaten Subor yang sampai hari ini dalam peristiwa sebuah adat adat pernikahan senang rasul adat siarah berapa dan sebagainya berbicara itu adat besisir Sumandro adat besisir Sumandro memiliki moto pulih air ke tembunuh pulih kato ke semifahat ke sadio sakato makbunuh upah nah itulah persiapan budaya besisir Sumandro disini terjalin rasa persaudahan hubungan sinakolomi yang kuat yang dibalut dengan adat Sumandro adat Sumandro terjadi berkabunia satu keluarga dengan keluarga lain keluarga siap berkabun dengan keluarga siap yang diikat dengan bali berningga atau perkaminan yang dilaksanakan secara buku Islam bertambung kedua keluarga ini inilah yang kita sebut dengan adat Sumandro artinya berkesan kalau di pesisir barus adat Sumandro ini pada umumnya banyak memakai cara kita berkomunikasi dalam adat pesisir Sumandro berkomunikasi banyak memakai atau merebutkan panting-pantung dengan bahasa bahasa baik-baik atau bahasa baik-baik bahasa barus agak mirip dengan bahasa minan dengan adat singgi pun mirip-mirip tidak banyak persamaan yang banyak jadi kalau pesisir budaya pesisir Sumandro kalau saya biasanya pesisir Sumandro ini sering bawa-bawa apabila terjadi suatu pertunanganan ada seorang pemuda mau melamar seorang gadis saya sering bawa nah nanti kalau adik-adek mau ada pesisir Sumandro kalau ada yang pemuda mau melamar cewek bawa saya untuk geling tak meminang cewek ya saya diwarus begitu iya diajaran saya meminta kalau anak mulai nanti tidak apa-apa bahwa adik sumandu ini tidak bisa kita pisahkan dari kota Sibongga kenapa bahwa bahwa kemampuan yang terkena dan bagus asal mula Sumandu ini berasal dari pulau poncan pulau poncan pulau poncan yang berada di di depan kota sepulga dekat pulau musa nah di poncan pada zaman dahulu ada seorang raja yang namanya raja poncan beserta pengikutnya anggotanya tinggal di poncan mereka ini mengandung adat suku meraih minatau kemudian raja poncan ini berpindahlah ke kota Sibongga maka oleh orang-orang belanda menampalkan gelar lagi raja poncan ini dengan gelar jatuh pasar itulah raja poncan jatuh pasar setelah berpindah dari poncan ke Sibongga nah datu pasar ini memani atau menurut akam esang dan mempunyai seorang pengguna yang tampak dan jatuh dan di Sibongga ada seorang orang-orang yang memang kecantikan yang lumayan pada zaman anak seorang kepala kurian di seorang yang juga beragama islam nah sang pengguna anak raja poncan ini rupanya suka mengalir hubungan asmara dengan kewungan 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 wanita dari putri seorang perpindah hubungan kewungan kedua insan yang berlain denis ini memang tidak terbentuk dan mereka ingin mengakhiri masalah dan nya sebuah pernikahan tapi untuk mewujudkan sebuah pernikahan ini mereka terbentuk dengan garis penisah adat majah poncan mengalut atau menegang gerak adat melayu dengan kapal sedangkan putri dari kepala kuliah ini dengan memegang teguh adat batat nah sehingga terjadilah kalau di mengakui agitasi macam dengan alasan bagi dari pulisan ada tidak bisa dipersatukan bagi orang minat nah bagi suhu minat atau orang minat apabila untuk terjadi sebuah perkawinan maka yang mulamah adalah perempuan perempuan peminat laki-laki perempuan menunggu menunggu selamat laki-laki menunggu perempuan ini ditunggu sebaliknya perempuan untuk menunggu bagi sungguh parat yang minat adalah lagi-laki sang perempuan pun menunggu penungguh 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 apapun jadi tanya kedua insan ini harus diserbukan dengan pernikahan terjadi burung remuk matang matang diolah batasan batasan aturan aturan matang akhirnya terjadi sebuah perkawinan maka gabunglah ambillah dari adat minang tabau sebut-sebut dari bahag di satu nanti matang mereka dengan motor buah air di kebulu boleh kata di bahag orang tu sedia terjadi sebuah perkawinan dalam budaya pesisir sumandu nah menurut buku bahwa sumandu berasal dari kata bahasa batak kalau bahasa batak suman ada bahasa batak suman kan suman itu artinya artinya sendiri serupa nah sumandu gabunglah dari minang dan batak maka berjadilah perkawinan pada saat itu dibuatlah adat pesisir sumandu itulah itulah kisahnya dalam praktiknya adat sumandu ini apabila sebuah terjadi 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 perkawinan maka seorang lagi harus melinat perubuan biasanya dalam praktik yang sampai pada hari ini pada awal-awalnya budayanya dilakukanlah awalnya kalau adik ini dan ini itu dalam budaya pesisir maka sang lelaki menyuruh buku atau nangkuru adik bapa untuk menurumi keluarga perempuan secara kekeluargaan itulah yang dinamakan secara risik-risik risik itu setelah terjadi risik-risik ini ketemu sang perempuan mau pemuda mau orang tua mau maka dibuatlah suatu kesepakatan maka disitu terjadilah ekologi dan bahkan namanya tuhor kalau budaya pesisir tidak dikenal dengan istilah tuhor sebuah sebentuk jumlah binangan yang akan dihantar biasanya ada dan emas jelah kerja di sabat sabio serpato untuk ulang memberitahukan bahwa risik-risik diterima oleh keluarga perempuan dan untuk langkah selanjutnya maka sang laki-laki meninang perempuan waktu itu disebut yaitu mangantar mangantar jinamu kalau di ada patah perempuan yang jadilah tuhor mangantar jinamu pada saat mangantar jinamu inilah dengan adat istirahnya dihantar kemudian uang hantaran ini yang menyedok kembali nomornya itu barulah diberitahukan kepada depan luar dan resmi dihantar disitulah berhadapan antara tidak berkuat dalam laki-laki disitulah berlaku pantun berlaku pantun kalau di awal-awalnya tapi dengan bahasa bahasa Indonesia bahasa bahasa mungkin dalam budaya besisir ada Sumando dengan bahasa yang kita dulu bahasa Biasanya kita datang ke rumah perempuan mengantar jinamu dari pihak perempuan itu sudah ada satu orang yang berbicara bindang anu sumbaran anu 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 tamu sumbaran tamu munak datang ke budo apa dikarangan kami sebetulnya itu yang ditanya dan perempuan kemudian 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 membawa jurubicara saya disambutlah panggak pancang anu kerajaan 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 sumbaran sumbaran yang kita lihat yang kita lihat kemarin budaya kerajaan 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 dan di dalam budaya kerajaan sumbaran apabila terjadi sebuah peringkahan yang itu satu laki-lakinya harus tinggal di rumah orang tua perempuan sampai lahir anak pertama itu kemudian sumbaran sampai lahir anak pertama kemudian lahir anak pertama barulah mau mencari rumah mau pindah parulak kenapa kerajaan di dalam kerajaan sumbaran kalau nanti sudah satu tahun menjadi hamil 7 bulan adalah di posisi ada yang namanya menyongkot nah panjang sebenarnya cerita budaya kisisi ini dilalui dengan pantun-pantun memang panjang cerita yang boleh kita berbagi karena waktu kita cukup sedikit nah memperlihatkan untuk budaya ini anak anak penuh jadi untuk kami apa benarnya budaya sumbar ini karena ini adalah sebuah budaya kekayaan budaya bangsa kita tentunya sangat perlu kita apalagi bagi besi masyarakat yang tinggal di besi pantai perlukan kita mengetahui budaya besi sumbar banyak hal di dalam budaya di sumbar do termasuk ada yang menyambut bulan kuasa bulan kuasa kan ada juga yang disirup disana menyambut mengetahui berkata kalau di sini memukah untuk serta ini inilah yang saya kan jadi barus nanti kalau perlu kita berkomunikasi boleh berkata juga dengan para peserta yang bisa saya sempatkan ada hal-hal yang saya resmi kurang berkenan tentunya mohon dilakukan latihan di musara tambah kumum para witan perwarna bayan-bayan angkuh nasalah hari 7 pas 5 apat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pus Kapten Woy Pusana Woy Pusana Baik terima kasih banyak kita ucapkan kepada orang-orang kita yaitu Bapak berlangsung memapakan seputar budaya yang ada di Kabupaten Apani Tengah jadi di sini ada beberapa catatan yang saya ceritakan adat dan budaya baru pesisir tetap mengajukan adat jadikan kebun mungkin adik-adik yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan ke Pak Jumlan kemudian di sini juga catatan berikutnya budaya pesisir adalah mengajukan adat Sumaju adat Sumaju asalnya dari Pulau Poncan yang mengandung adat suku Melayu dan Minangkabau kemudian juga penjabarannya menjadi budaya yang berkembang di pesisir Apani Tengah baik sekali lagi adik-adik dan Bapak Ibu yang berada di sekarang kita berikan aplaus lagi kepada Bapak Berikutnya kita masuk di acara diskusi untuk pertama sekali saya buka kesempatan kepada peserta luring yang ada di sini ini ada empat sekolah masing-masing diwakili satu orang untuk bertanya kepada tiga orang yang sumber kita yaitu ada Ibu Irini ada Pak Tegun dan juga ada Pak Gerlang kemudian juga saya memberikan satu kesempatan pertanyaan bagi Bapak Ibu Pedamping jadi juga harus mewakili satu pertanyaan oke untuk yang pertama siapa yang akan melakukan pertanyaan tolong disebut nama diri dan asal sekolah terus pertanyaannya untuk darah sumber yang mana oke saya akan silakan ayo cepat cepat ini Ibu ini nyipang lima sepeda lho peresan tadi bu ya tadi baru satu ya ayo cepat di di daring aja kacu di daring aja udah ada oh lagi buat pertanyaan ya baik kita buka kesempatan ini kepada peserta dari ini sudah ada beberapa chat saya bacakan chatnya terlebih dahulu ini yang pertama dari sebentar ini dari Muhammad Ilham berasal SMA Niti Satul Syukur pertanyaannya dibirukan ke Ibu Irini Muhammad Ilham bertanya gimana kan letak rempah-rempah terbesar di Indonesia dan apa manfaat rempah-rempah bagi Indonesia ini yang bubur ini mau dikatakan dulu Ibu kemudian yang pertanyaan yang kedua ini berasal dari Syahrin Sakinan Sekolah SMA Diri Satu Palawi di Sumatera Utara Adik ini bertanya adakah jejak sejarah atau penindahan ataupun bukti yang memperkuat bahwasannya baru pernah datangi oleh bangsa asing untuk mendapatkan rempah-rempah jadi ini bisa untuk Bu Rili dan Pak Ketun kemudian ini yang berikutnya dari Sahrin Satina juga yang dari SMA Satu Talawi ini dipertunjukkan untuk Pak Ketun Wiratiana jadi kita ini mau bertanya masalah bangsa asing yang datang kebarun tujuan pertamanya adalah untuk mencari emas bukan untuk mencari atau menampil baru bahaya ya kalau diambil kalau emas apa-apa ya Pak diambil jadi ini mohon dijelaskan oleh Bapak itu kemudian berikutnya ini ada dari Adinda Tarisha ini berasal dari SMA Satu Talawi mau bertanya masalah adat Sumanto itu masih di nyesarikan atau masih ada sampai sekarang atau sudah ada yang terlumpakan dengan kata lain ditinggalkan dan jika ada apa alasan adat tersebut mulai ditinggalkan ini ada satu lagi sudah habis ya baik untuk kesempatan pertama saya persilahkan kepada Ibu Mirji Warti untuk menjawab dari pertanyaan tadi dipersilahkan Bu Ibu Di zoom enggak keringgaran jadi rempah-rempah itu kan banyak sekali ya dari bawah dari manis gitu ya kemudian juga seperti lada lada yang itu salah satu kemudian kemudian bukti-bukti tentang tanaman tanaman berapa ini juga buktinya banyak datang dari para kedualan para kedualan dari keluar 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 itu yang membuat datangan kedatangan mereka ke keluar yang menemui beberapa tempat tanaman yang keempat terutama memang keobitan yang paling banyak itu semacam ke abad ke-16 dan ke-17 di ke-17 itu menjadi salah satu motivasi ke pulauan dan memang itu tempat-tempat paling sama itu adalah tidak enak di ke-17 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 dan memang itu paling banyak juga beberapa tempat-tempat yang tadi terutama itu terutama ini terutama 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 ada ke-17 ke-17 kata di sebuah ke-17 dari tapi konteks persoal selalui juga itu juga terhormat seperti kantor itu itu seperti bolt itu juga dan nanti itu bisa menambahkan dan juga di bukah Juga demikiannya, demikian juga dengan alam, juga dikenalkan di beberapa tempat di Indonesia. Jadi memang kalau dalam perhatian biasa, cuma kekualangan kekualangan santara di bagian timur adalah memang yang memiliki tanaman atau komunitas rempah kebetulan. Manfaat dari rempah- rempah saya kira, kalau dalam konteks budaya, ini tentu saja sama, apa namanya, terkait dengan berbagai, dasarnya memang budaya, tetapi dalam hal ini pengembangannya, misalnya, contoh, kalau bicara rempah- rempah, kaitannya dengan kesehatan. Nah, kesehatan jangan dikaksikan kayak sekarang, itu semua diproduk dengan pengolahannya. Tapi rempah- rempah itu dijadikan sebagai produk kesehatan, Kalau awalnya itu kan, pengolahannya adalah secara tradisional. Jadi, kalau kita katakan sekarang sih sebenarnya, wow. Atau jambu lah, bahasannya. Jadi sederhana lagi. Nah, saya kira obat-obatan itu juga banyak menggunakan bahan rempah. Nah, kemudian juga kalau, apa namanya, di Asia Tengah saya bilang, kalau sekarang, itu juga mengalami pengalaman, juga untuk pengawetan. Terimakasih pengawetannya, kalau namanya pantai, dan juga berkata-kata, itu digunakan untuk pengawetan. Karena masa lalu ada, jadi tidak mau, itu memang, apa namanya, Dinasarnya, itu ya, yang diawerkan. Kalau sekarang masyarakat, itu apa namanya, bumi ya, bumi, ada filmnya gitu. Nah, itu pengawetan maen, dengan cara pengawetan, dan juga rumpah-rumpah. Selain itu ya, pengembangannya adalah karena manusia dalam memenuhi kebutuhan teknisinya, untuk makan, pengolahan makanan itu, itu banyak besar. Awet, misalnya. Karena, masa lalu, ya oleh orang-orang itu kan, tidak kayak sekarang, bisa kapan itu bisa mendapatkan makanan. Nah, kalau pada masa lalu sih, orang-orang juga mengawetkan makamannya. Jadi, pengawetkan makanan, juga secara tradisional, bisa menggunakan bahan-bahan makanan. Kemudian juga, ya, pengembangannya adalah memberikan rasa untuknya, kepada makanan, kelahan makanan. Nah, dua hal penting ini memang menjadi, yang sangat umum, jadikan rumpah-rumpah ini memiliki manfaat yang lebih besar bagi kita manusia. Jadi, saya kira itu, menurut jawabannya. Jadi, saya kira itu, menurut jawabannya. terima kasih. Nanti, ya, hari-hari juga bisa membaca, pikiran, ini, anak-anak manisiyah, ini, manisiyah, gue sudah memberikan, kebutuhan juan, yang di dalamnya juga, apa namanya, ya, bukan banyak, maksud saya, beberapa situs atau objek yang kita lakukan. Jadi, bukti-bukti, di sejala keberadaan batu situs ini. Siapa sih yang mengandalkan kesini? Ya, kira, gila-gila malah. Artinya, ya, kita sebut bangsa asing, memang kita koronansikan selalu Eropa, ya. Padahal yang namanya bangsa asing, berarti bukan orang yang berurut lokal atau sempat. Berarti, bisa dengan orang dari India, bisa dengan orang dari orang. Seperti itu, ya. Ini bukti-buktinya, salah satunya, adanya makam-makam, yang bergata, kita lakukan. Kita lakukan. Oke, baik. Terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan dari adik-adik secara kumpas. Berikutnya, saya persiakan kepada Bapak Putut, untuk menanggapi dan memberikan jawaban atas pertanyaan dari adik-adik. Yang tadi diantaranya tentang situs sejarah yang ada di Barus, kemudian orang asing sebarus adalah alasannya untuk mencari emas. Bukan untuk membawa barus, ya Pak Putut. Ini asing nih pertanyaannya. Ya. Analisisnya tinggi nih, Pak. Baik. Ini Pak Putut, ada satu lagi pertanyaannya untuk Bapak. dari SMA modal bangsa, ini orang Aceh, Tuhapa, orang Aceh. Ini tanpa nama kayaknya orang Aceh. Dari SMA modal bangsa aja. Pertanyaannya hubungan atau kaitan antara Samuna Pasai, yang merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia, dan daerah Barus yang dikatakan sebagai titik nol, maksudnya Islam di Nusantara. Jadi ini ditunjukkan kepada Pak Putut. Mungkin nanti Pak Jerman juga bisa menambah. Pak Putut, apa bisa mendengar suara tadi, Pak? Ya, ya, bisa, Mbak. Terima kasih. Ya, dipersilakan Bapak untuk menjawab dan memberikan tanggapan. Dipersilakan, Pak Putut. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama itu, saya tidak salah, letak rempah terbesar di Indonesia. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang letak rempah, itu Sumatera salah satunya, Pulau Sumatera makanya disebut suarna bumi. Ya kan? Suarna bumi artinya pulau emas. Lipa bumi. Itu. Pulau Jawa, pulau emas juga. Gitu. Jadi ketika kita bicara emas, itu ternyata Jawa dan Sumatera memang memegang peran penting. Nah, kalau kita lihat di masa sekarang, Papua jauh lebih menghasilkan emas lebih banyak lagi. Gitu. Tapi pada masa itu, Jawa dan Sumatera lah yang, apa namanya, yang banyak menghasilkan emas. Kalau dalam konteks itu. Kemudian, ada lagi pada masa berikutnya. Ada alat cengkeh. Utamanya itu di Maluku. Gitu. Gitu. Dan buktinya ada keberadaan. Pala juga ditemukan pada abad tujuh, di, di, apa namanya, si Belga ini. Di, di, jago-jago, di situs, bangang gitu. Abad ketujuh. Jadi sudah ada perdagangan dari, si jago-jago ke, manuku yang selama ini, dikerap dikatakan pada periode-periode, pada masa kolonial. Tapi jauh dari itu, kita sudah temukan buktinya. Gitu juga kemenyan impanya pada masa lalu, sampai sekarang. Yang namanya kemenyan itu banyak sekali dihasilkan dari barus ke atas, ke pedalaman, sampai si Belga ke pedalaman. Itu sampai hari ini, itu pusat kemenyan yang terbaik. Gitu. Jadi kalau umpamanya kita bicara di mana pusat-pusat yang besar, tergantung periodenya juga. Sepertu umpamanya, ada kemiri. Kemiri banyak di, eh, jaya, di Banten. Di Banten kemiri. Pada periode tertentu di Banten, banyak sekali yang ditemukan, apa namanya, masyarakat sudah biasa menanam kemiri di sana. Kemudian, kalau bicara sagu, pasti kita berpikir, ah, sagu masih di timur. Di timur Indonesia. Ternyata tidak. Pada abad 18-19, apa namanya, Indra Juhir, penghasil sagu terbesar. Jadi, pengimpor sagu terbesar, yang memiliki sagu terbaik di Indonesia, dikirim ke Singapura dulu. Itu sagu. termasuk kelapa juga. Kelapa, Indra Juhir, Indra Juhir, penghasil kelapa dulu, yang terbesar. Dan hingga kini, penghasil kelapa. Coconut itu, juga diproduksi sampai saat ini di Indra Juhir. Itu masih, masih seperti itu. Itulah tempat-tempat, apa namanya, di Indonesia yang penting. Tetapi, periode-periode tertentu bisa juga berubah. Gitu. Untamanya, seperti di Barus juga, di Barus di Indonesia, juga dulu penghasil, apa namanya, kelapa. Tapi kebelakangan, berkurang, ya. Tergantung kondisinya. Di Sumatera bagian barat, Aceh bagian barat, dulu penghasil ada. Sekarang sudah tidak lagi. Seperti-seperti itu, ya. Kemudian, pertanyaannya, buku ada bangsa asing, di Barus. Oh ya, banyak. Tadi sudah saya sampaikan. Kan, apa namanya, sisa-sisa keramik, sisa tembikar, sisa apa namanya, kaca. Itu, itu kan menunjukkan, itu dianalisis dulu, bahan-bahannya. Ternyata sama bahannya dengan di India. Bentuknya sama, kemudian teknologinya sama, bahannya pun sama. Oh, berarti di datangkan memang dari India. Kemudian ada prasasti juga, prasasti, Lohbudwa, umpun ada dua prasasti sebenarnya. Itu juga menunjukkan, di prasasti itu mengatakan bahwa ada serikat dagang, 500 namanya. Di sana tinggal di sana, dialah yang mengelola. Itu juga menunjukkan bahwa, memang ada orang-orang, apa namanya, dari luar yang ada di barus. Kemudian ada juga nisan-nisan. Nisan-nisan yang mengatakan orang-orang Persia, juga tinggal di sana. Nama dari nama-namanya. Kemudian dari bentuk tulisan, dan bahasanya juga. Bahkan ada juga nisan yang, apa namanya, orang Cina yang dimakamkan dengan nisan Islam. Ada juga di sana. Jadi bukti-bukti itu sudah sangat banyak sekali ya. Jadi tidak asing lagi, ada bukti-bukti semacam itu. Apa tidak ada emas di tempat mereka? Nah ini pertanyaan yang lain lagi. Mungkin pada saat tertentu, itu mungkin belum ditemukan emas di tempat mereka. ada emas di tempat-tempat orang-orang yang dari luar itu, harganya sangat tinggi. Oleh karena itu, mereka pergi mencari sumber-sumber emas, atau tempat-tempat emas itu belum memiliki nilai yang sangat tinggi. Nilainya masih rendah. Kita bisa bayangkan, dulu di, apa namanya, di Papua tidak banyak ada emas. Ya kan? Itu. Di Papua tidak banyak ada emas. Kemudian, baru belakangan kita ketahui banyak sekali emas. Di mana di Gayung, ada tambang emas. Baru sekarang kita ketahui. Tapi dulunya, belum. Ya kan? Mayu sedikit-sedikit itu. Jadi, kebanyakan emas itu punya nilai pada masa-masa kemudian di Indonesia. Tapi sebelumnya, di tempat lain, di luar negeri, kita bilang emas itu sudah bernilai. Mereka sudah paham, sudah tahu nilai emas itu sendiri. Kita belum tahu nilai emas. Bahkan yang menarik, pada masyarakat tradisional, sering sekali disamakan antara perundu, kuningan, dan emas. Mereka tidak tahu persis yang mana emas itu. Jadi, dianggap perundu sama dengan emas, kuningan sama dengan emas. Karena ketidakketahuan kita. Dan kemudian, nilainya itu masih rendah. Di tempat lain nilainya sangat tinggi. Itu, mengapa mereka datang ke tempat kita? Bukan mengambil, Baris ya Mbak Cip ya. Samudera Pasir dan titik nol. Samudera Pasir diketahui pada periode abad-abad ke-12, abad ke-13. Sedangkan Baris, kita tidak ketahui pada abad ke-9. Itu, Baris aktif sebagai sebuah pelabuhan. Pelabuhan apa namanya, jalur rempah itu sudah abad-abad ke-9. Samudera Pasir belakangan. Itu. Ketika Baris itu sudah mulai redup, itu, barulah Samudera Pasir muncul. Dan, kalau kita lihat belakangan, ini berkaitan dengan juga, apa namanya, politik kebudayaan pada masa itu. Jadi, di Aceh juga berkembang kerajaan yang besar, dan itu mempengaruhi bagaimana kemudian, apa, okupasi-okupasi dilakukan di pantai barat itu. Jadi, lebih kepada titik nol itu sebagai, awal mula jalur rempah sebenarnya. Bukan awal mula, itulah, jalur rempah di Sumatera bagian barat. Itu sebenarnya. Itu kalau kita bahasakan seperti itu. Nah, kalau kita bicara, karena dia lebih tua, abad-9, apakah itu jalur rempah yang ketua? Ternyata kan tidak. Di, di Bongang lebih tua 200 tahun dibandingkan dengan itu. Tetapi, karena penetapannya sebelum ditemukan Bongang, makanya, apa namanya, hal itu bisa terjadi. Apakah itu bisa dirubah kemudian? Prinsipnya bisa. Tetapi, tetap bahwa barus itu titik nol bagi perdagangan jalur rempah. Nanti ada di dalam Bongang, titik nol dalam perdagangan jalur rempah. Sama beberapa sel juga titik nolnya juga di sana. Jadi, pusat-pusat perdagangan, itu yang harus kita perjemahkan. di dalam apa pengertian titik nol. Ya, terima kasih. Bu Cip. Ya, baik. Pak, saya mendengar dengan jelas, Pak 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 Cip. Untuk berikutnya, kami persilakan kepada jelas member, yaitu Bapak Dimas, Ibu Budi Jawa. Jadi ada pertanyaan terima kasih. 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 Hai. Terima kasih. festa pernikahan dan di acara menyembuh kelahiran anak pertama, itu adat Sumando memang di seperjalan, ya mudah-mudahan tentunya kita berharap adat pesta Sumando ini tidak tahu jawabannya, apa yang disampaikan Ibu Kepala BPNB, itu ini, tentang kekurangan kesisir terbarus atau tak perlu kenal ini bisa kita kolaborasi atau ya semacam berdasarkan Tama karena adat kesisir Sumando ini sangat banyak perbedaannya yang ada yang baik dari minyak, dari yang berdekat dengan manus ini agak singkil, karena orang manus ke singkil itu sudah terjadi hubungan memakai adat kesisir Sumando, karena sudah terjadi jadi berdekat punya satu keluarga dari manus yang singkil, ini sudah biasa, kadang-kadang kita juga sampai singkil, dibawa untuk yang berdekat binanan, seorang putri, begitu juga sebaliknya, nah adat Sumando ini memang kita lihat sangat-sangat bisa menyebutkan kekuatan untuk hukuman dan sangat berdekat balok nyatest�로 manis yang bisa hilang Parahus itu memang masih banyak bermaksud kalau ya kita mungkin ada bermaksud itu besisir, tulangnya besisir itu ada tulang pala tulang pala, itu setiap tahunnya eksis dilaksanakan besis pantai tulang pala ini dilaksanakan padangin setiap minggu ketika bulan Sabah hari yang pun merabui, itu eksis terus dilaksanakan utara wilayah besisir yang memang berkandung dengan edisi, terus dilaksanakan budaya yang bersama dengan kita oleh sebuah desa, namanya desa EKK itu setiap tahun tetap kalau disanakan jarak bersama dengan wilayah besisir tetap dilaksanakan dia di kumulan Sabah semua penduduk tidak menyerang adama disulang, nonisulang semua datang disana jarak jarak mungkin di desa itu hasil panel yang ada penyakit yang luar biasa mereka meminta atau menyebutkan doa melalui sebuah situasi yang dianggap terang untuk berguna jadat kepada masyarakat dan mudah-mudahan yang namanya budaya besisir tetap eksis barangkali itu yang dapat mencapai oh ya barangkali baik gak kita coba terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dari dari adama titik 0 7 km 0 peradaban islam nusantara yang saat ini memang posisinya persis di penurangan pasar kakutris ketepangan barus di pantai. Nah, ini dulu di lokasi nol, ini nol ya di kira-nol ya masyarakat. Disitulah dulu berdiri di mesjid raya Kecewangan Baru. Yang terbintang pada tahun keperluan habis di gelang apelasi, gelang laut, sehingga akhirnya kecil raya Kecewangan Baru itu dipindah ke tempat yang saat ini ada sekitar 150 meter dari tempatnya semula. Nah, pilihannya disitu di Baru itu. Kalau pertama itu tadi karena sejarahnya bahwa memang masjid itu duduk masjid raya Barus. Ini untuk mengingatkan kembali 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 di Barus bahwa disitu duduk awal dari pertemunya masyarakat-masyarakat Barus di masjid tersebut. Jadi untuk meninatkan itu ikutlah di luar di sana dan untuk jangka panjangnya dilihat kemarin dari sisi di luar di pantai dan pengembangan di Kedepang lokasi diriakanan yang memang masih menyebutkan. Nah, salah satu itu yang menjadi kejuan untuk di atasannya di pulau di sana. Karena nanti perlumpaan di Kedepang semula bahwa ini akan dipangun sebuah menara yang menara tinggi sehingga nanti dari menara itu kita bisa melihat langsung ke air tegun bulu Kedepang ini akan awalnya. Jadi ini perlumpaan ke depan dan sangat dekat dengan perlambuhan parus. Hanya berjalan sekitar 300 meter sebagai salah satu poros jalur empat. Nah, bagun-bagun ini pun owner jadinya ini mengatuk bahan atau hasil sawit dari Kedepang Cipeko kepelawan dia lebih dekat katanya dari parus. Lebih dekat dan posisinya pun nanti tidak terlalu tinggi dan juga dekat tinggal ke India. Nah, itu makanya nol di parun di keelurahan pas ke Peribis berdas dari pinggir pantai dari salah satu pusat 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 para nah yang jelas titik nol itu dia berada di kejamatan paru. Nah, sekarang kali ini yang bisa kami tambahkan dengan kejamatan titik nol yang terbang titik nol ini segeralah mempengaruhannya realisasi agar menambah income atau ekonomi kejamatan jenisnya di kejamatan paru. Parang kali itu terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Juruang. Ayo, Dede, kita berikan akros lagi untuk jawaban yang sangat kuat. Kemudian ini chat yang terakhir yang tadi kita bacakan karena ini yang dari SMA 4 Bandar Jep tentang Ropak. Saya rasa Ibu Bibi sudah menjelaskan dari awal ini sudah terakhir. Terima kasih ini kepada SMA 4 pertanyaannya sudah terjawab ya adik-adik. Kemudian ini ada satu lagi dari SMA 1 Sikil adik-adik mau bertanya kepada Pak Tetut Wira Jepayana terkait jalur Islam pertama di Indonesia adalah dari baru tetapi mengapa perkembangan Islam di baru tidak sepesat Islam di Aceh. Mungkin nanti Bibi juga bisa menambahkan terkait pertanyaan ini. Untuk itu kami persilahkan kepada Pak Tetut untuk memberikan anggapan ataupun jawaban atas pertanyaan dari adik kita F1 Sikil Sikil Silahkan Pak Terima kasih Bu Cik Ini pertanyaan yang susah sebenarnya ini pertanyaan yang menarik ini Kenapa ini juga jalur Islam pertama di Indonesia adalah dari Barus itu juga tidak benar juga itu karena kalau kita ingat makam yang di Madura itu lebih tua daripada Barus Bahkan kalau kita yang Bongal saja itu pada periode Umayyah juga kita temukan jadi koin-koin pada periode Umayyah kita temukan pada abad-abad ketujuh jadi 600 sekian itu tidak kita temukan ini yang harus dipahami seperti itu nah kemudian kenapa tidak secepat sepesat di Aceh ada banyak faktor yang menyebabkan apa namanya ke apa namanya keislaman di Barus tidak sepesat di Aceh sebenarnya pesat di Barus seperti Hamzah Fansuri juga luar biasa jadi budayawan yang sudah melanglang banyak sampai di Aceh pun diklaim pun apa namanya makamnya itu nah kemudian mengapa bisa katakan yang lebih sederhana itu kalau Anda ini dari SMA satu Singkil mengapa Singkil tidak lebih maju dibandingkan dengan pesisir timur ini kan pertanyaan yang sama sebenarnya dengan konteks yang sedikit berbeda banyak faktor diantaranya faktor alam bisa sistem pemerintahan sistem jalur perekonomian selama umpamanya Barus berada tidak tidak di jalur perekonomian itu agak lambat berkembangnya yang harus kita ingat ketika jalur barus itu berkembang ini perkembangannya sebelum di Aceh di Aceh dalam lain kata entah di bandar Aceh maupun di apa di apa nama dia tadi di pesisir timur Aceh sebelum di sana jadi belakangan Barus itu tampak tidak lebih pesat kemajuan Islamnya karena dulu sudah berkembang kemudian Aceh pada masa Perindo sekarang berkembang nanti ketika perdagangan sistem perdagangan umpamanya tidak lagi menunjukkan jalur Malaka umpamanya artinya pesisir timur Sumatera itu akan menjadi sepi dengan sepinya pesisir timur Sumatera dalam perdagangan bisa berudah tempat lain yang akan berkembang kalaupun masih Islam berkembang di sana akan jauh lebih berkembang umpamanya nanti perdagangan yang lebih kuat dengan China itu bisa jadi perdagangan apa namanya muda kelempuan muda lebih pesat perkembangannya di satu daerah jadi besar hubungannya dengan kondisi politik regional maupun politik lokal kalau di tempat lokal saja tidak ada bahan baku yang ideal untuk perdagangan itu akan tidak akan berkembang ketika masyarakat tidak berkembang budayanya pun tidak berkembang religinya pun tidak berkembang agamanya pun tidak banyak berkembang ini ada hubungan yang kuat antara ekonomi lingkungan dan juga masyarakat itu ya saya pikir itu pertanyaannya ya Mbak Cud ada lagi yang lain pertanyaannya tidak ya terima kasih Pak Cud ini kesempatan terakhir saya berkata kepada peserta luri yang ada di sini ini adik-adik kita berguna 20 orang peserta luri kemudian saya persenakan satu orang saja yang mewakili guru pedamping jadi bukan hanya mendampingi anak-anak jadi adik-adik apa sudah ada pertanyaannya kami persimalkan ayo atau gimana kita perlu senang dulu atau aerobik dulu polisnya lial pulunan ya dan polisnya jangan sampai orang timun ya oh ya nanti kita akan menaksikan dari 4 kompor yang murid dan dari siap-siap ya ayo tipe cepat kalau ada yang mau pertanyaan silakan atau ibu guru dia dulu tipe silakan ibu nama saya Tapi waktu itu 2 hari, 3 hari, saya pernah ikut kegiatan tinggi bangsa di Angol Kayakannya memang, kayaknya tentang empat Di sana teman-teman saya, waktu saya lihat tentang empat-empat Itu kan perang-empat yang baik Dan dia dari, apa-apa, teman-teman, kelasnya juga Terasa di situ, dengan pertanyaan tadi, perkenal Kemudian, saya terhadapkan juga disini tentang baris Saya lihat tentang baris, ikonis juga Berjalan dari pada empat-empat Karena berjalan untuk sebagai empat-empat Dan ketika saya, terlalu saya tertanya Kalau di Angol, di Angol itu Baris itu, baris itu masih minta Kalau memang masih ada Ya, kalau di Angol itu, saya tanya Kenapa saya cuma bisa ingin bohong-bohong-bohong aja Tapi tiba-tiba, penduduknya enggak Melembangkan apa yang dibagi sendiri Dan dulu pernah jadi terkenal Bahkan sangat matal Sama dengan hal-hal yang penting Terlalu masih banyak di sini Misalnya, kita berjalan di kemudian Tapi, selalu itu, lebih tindakan Jadi, kita itu ada di dalam kemudian yang penting Dan kita masih benar Yang telah dia bilang, istilah bertanyaan Kenapa enggak Enggak perlu kamu lakukan Benar itu Sehingga, apa-apa dari situ Benar ada Baik, Ibu Kemudian dua pertanyaan Dari peserta, saya terserahkan Ayo, Hati-hati Atau kita jawab dulu Pertanyaan dari Ibu Asmi Ini ditujukan kepada Ibu Intinya, Ibu Asmi Menganyakan Ambon masih Exist Rempah-rempah yang berkembang Di sana, Ibu Kenapa baru kita tidak ada Jadi, harusnya kita Harus memulai Masalah pengembangan rempah Di taruh Oke, mungkin ini juga tidak mencatat Salah di dalam pertanyaan Tapi itu silahkan kepada Ibu Terima kasih, saya bilang Kalau memang Oh, orang Apa Aku baru-baru Aku baru-baru Aku, karena Cuma, karena memang Dahulunya itu Hubunya itu baru-baru Maka yang Memang Jadi, nama itu Jadi, nama itu Jadi, nama itu Jadi, nama itu Aku baru-baru Yang saya tahu Ini sebenarnya Apa yang ditahui Tapi, secara umum Bukan Komun kantor saja Kita juga Bicara Jalur empat Nah Salah satu Tujuannya adalah Menurutkan kembali Tentunya Panaman Indonik Panaman asli Nusantara Baik Kampur baru itu sendiri Apalagi Tempat-tempat Yang tadi Sudah disediakan Nah, memang Kalau kita Berbicara Kemparu Kita Baikkan dengan Bari Contek Dan sejenisnya Ini Buker Kita Lepas Dari Sejarah Misalnya Kebujakan Indonesia Kenapa Uang itu Yang tadinya Itu adalah Kumbungan Emas Jadi, Indonesia Akhirnya Tidak punya Harga Sama sekali Akhirnya Orang itu Malesan Bahkan Maka Semangka Kumbung Sejenisnya Tidak Tidak Ada Hargan Dan Ini Sampai Terjadi Masalahnya Masalah Indonesia Sejarah Seluruh Sehingga Pohon-pohon Itu Dibatang Dan Ditarankan Melalui Pohon Kumbungan Kita Tidak Bagi Kita Tidak Lebih Bidayaan Lagi Jadi Satu Kebidangan Kumbungan Ini Untuk Bagaimana Kumbung Bidayaan Kumbungan 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 Memang Ini Tanaman Kumbungan Kanaman Yang Kumbungan 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 Kalau kita Kanam Sekarang Bagi Sekarang Tapi Kumbungan Adalah Warisan Untuk Anak Kumbungan Kumbungan Memang Kumbungan Bukan Kaku Baru Sekarang Memang Di Bairang Buga Selain Kemarin Masih banyak Ada beberapa Donasi Ada di Sedangkan Semoga sendiri Ada yang besar Jadi kita memasalahkan semua Sehingga sangat cepat Jangan memberitasi Maksudnya Maksudnya Yang kedepannya Kira itu Ada tambahan Baik Bu Terima kasih Pada kali kita Kita Makan Karena memang Pada kebetulan Yang Mengakhir di barus Dan juga Menyakit bergeringan Sebenarnya Berkait dengan Pohon Tahu barus Pohon Pohon Tahu Nah Memang Dulu Barus Perkenal Tapi Ibu Kita tidak boleh lihat Parus Dan Tahu 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 dan sekarang coba terumbang. Nah, kabur barus ini kan kumpul, kita kira-kira penalaman dari pertumbuhan. Kalau kita baru, kita kira-kira mengjuangkan, mengjuangkan seorang. Kalau kita baru ini sendiri, kalau sekarang memang tak mau kumpul, kita sudah coba. Betul di pinggiran mantan-mahkir saya itu, pasti sendiri kita tanggungkan berbalik. Layu-layu tinggal, ada juga yang tindakan, sekarang tidak mau berkumpul. Di harapan rumah saya itu, sepuluh barang saya coba, saya tangan minta berbalik. Sekarang hanya tinggal, satu pohon, kita kumpul saja. Mungkin itu kondisi atau anak. Nah, kalau sekarang yang masih bisa, itu di Ketamatan Cirano, Sorokan. Itu di SMA Sorokan ini, di Ketamatan Cirano, itu di Ketamatan Cirano, itu masih di Ketamatan Cirano, kita di Ketamatan Cirano, kita di Bati Bati Pohor, kabur barus, yang berkira-kira dari 30 cm. Saya sudah pernah ke sana bersama Ustaz Mulana. Waktu itu di Ketamatan Cirano, masih ada. Nah, sebenarnya kalau Ketamatan Cirano, ini boleh terlihat dulu. Artinya budidara atau ditewola dengan para pencinta-pencinta yang nampaknya juga. Hanya pada dulu, Itu Bo puppet bagi Bati 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 Pohor, 切ang. Hah? Pada saat itu, yang diambil kepada bahan-bahannya Demikan pahang kecil, cayuriya. Di dua, ini pahang kecil, bahan-bahannya. yang mau menipu itu begitu menerbang karena di dalamnya ada yang akhirnya pohon-pohon dan memang tidak diindayakan seperti temen yang ada di rumah masyarakat temen yang atau hamil itu kan temen yang olah di RS nah pada zaman di depan keponarisinya dia sudah pernah mencoba ini diindayakan itu yang di depan kemarin yang berikutnya itu dibuat dengan para kalau sekarang ada para yang bisa berpenggunaan tapi tempatan itu berarti kita makan akan kiri sepatnya di dosa dan di tenang nah ini dia kalau umpamanya itu mau bisa dapat kabung baru yang kristal boleh tapi kita harus ini bersetukuran kalau hari ini kita bukti ke pohon yang berubah dan kita tampak pohon atau yang parah misalkan ketumpulan kemudian kita balik ke sana ini berarti kristal pohon nah kalau pada saat ini memang ada yang ada yang mengambil tabun yang berpisah dan ada yang yang bergama dan ada juga ada juga kebahagiaan warga menempatkan daun dari daun 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 kebahagiaan menjadi minyak kalau minyaknya namanya minyak minyak mudah kenapa kemarin saya ada 20 20 minyaknya ini yang bisa kita dapat minyaknya kalau besok hari-hari ini kita lawakan ke mahluk ke kebetulan mahluk itu kita ada kelompok kelompok sadar mahluk kemampai kekuangnya di sana kita paling ada yang ada punya ini minyak minyak tapi itu boleh lihat cepat nah itu jadi ini saya lihat hanya hingga nama kalau merika kepala masih ada juga tergantung ini ada juga yang ada berapa 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 ini juga tidak jadi begitu makanya kalau perubah harus hidup, tidak kita sebutkan, ini masalah itu. Terima kasih kita ucapkan di bagian apa-apa. Ini mungkin tercaya pohon kampung atau kampung baru, kita bisa tambahkan juga. Terima kasih, Tadi ada pertanyaan ibu guru di Android masih eksis, di Barus, kok tidak? Jadi memang berkaitan dengan aspek-aspek tadi sudah disampaikan bahwa memang susah menghasilkan kapur itu. Terlalu waktu yang jauh lebih lama. Itu yang pertama. Yang kedua itu ubahkan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah itu lahan-lahan yang dulu menghasilkan rempah-rempah itu sudah berubah. Seperti utamanya untuk kelakas sawit namanya itu. Dan kemudian banyak-banyak dari wilayah yang konflik itu, konflik kepentingan. Jadi dirubah kondisinya. Yang dulu menghasilkan kemenyan seperti dihumbang. Utamanya kemudian dirubah kondisinya menjadi ditanamin pohon lain. Dan tentu juga masyarakat berkecil di ustam karena memerlukan apa mereka tidak mau memelihara pohon kemenyan. Dari dulu sebenarnya pohon kemenyan ada dibelidayakan. Jadi bukti di pemeliharaan pun ada. Tapi kemudian masyarakat tidak mau lagi memeliharaan. Karena kalau sekarang ditanam, nanti anak cucu baru menghasilkan. Jadi tidak dia yang menikmati. Jadi berkecil di ustam itu juga yang menyebabkan faktor-faktor di sini banyak kehilangan nilai daripada rempah-rempah itu sendiri. Ya itu saja. Terima kasih. Mbak Jim. Terima kasih banyak atas tanggapan dari perjelasannya. Baik Bapak Ibu sekalian dan adik-adik peserta. Baik Bia Dari maupun Luring. Dan juga komentar di channel bentuk BPM. Kami rasa masih tetap setia dan bergabung jika adalah kita ini selesai. Ucapan terima kasih banyak. Kami yang sampaikan kepada nama sebuah kita. Yang pada hari ini telah berhadir dan juga telah bergabung. Ada Ibu ini dan Ibu wanita ini. Semoga ada Bapak. Walaupun tidak semeja. Terima kasih. 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 Terima kasih.